Assalamualaikum sahabat resep mie pen bubun apa kabar kamu semua semoga sehat selalu ya nah sekarang ini hawa-hawanya bulan ramadhan, mau deket ya jadi bubun nemukurma packagingnya ini keren banget loh temen-temen dan bikin bubun jatuh hati adalah oposisinya disini jadi kita bakal unboxing dan review death crown, jadi kumala ini mereknya death crown, jenisnya adalah halas, check in ya oke pertama kita akan review packagingnya, nah packagingnya menurut bubun sih eklusif banget ya temen-temen jadi disini ada kayak mahkota simbol mahkota ya namanya juga death crown, crown itu artinya mahkota ya dalam bahasa inggris dan packagingnya ini didominasi dengan warna hijau coklat dan emas serta putih ya untuk tulisannya dan disini keterangannya adalah ada nama kurma ini di dalam bahasa arab bahasa inggris dat, kalau datenya 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 itu bubun kurang paham ya dan untuk produksinya ini adalah produk of UAE siapa sih yang gak kenal negeri United Emirates Arab Emirates ini cukup terkenal ya negara islam yang termasuk makmur ya di jaman sekarang dan beratnya adalah 1 kilo ya temen-temen jadi packaging depannya seperti ini simpel kalau menurut bubun karena kalau kita beli kurma itu dengan packaging yang simple namun ini kesannya mewah karena ada desain mahkotanya ini loh yang bikin unik dan uniknya lagi yang ngedesainnya pintar dia bikin satu disini ini apa ya serasparan jadi kita bisa lihat kurma karlas ini nah penampakannya ada kelihatan ya temen-temen bagaimana dengan informasi belakangnya kita akan balik ya oh ya untuk bukanya disini ada diinfo kan bukanya dari sini tier here jadi dibuka cukup informatif ya nah yang bikin bumbun tertarik itu sebenarnya adalah indigen dari dead cloud ini ada keterangan nutrisinya jadi satu berapa nih 2 per 3 cup atau sekitar 55 gram cuman mereka kurang menjelaskan apakah 55 gram itu terdiri dari 2 biji kurma gitu ya dan seharusnya sih keterangannya serving size ini 3 peaches kah atau apa tapi mereka hitungannya per cup jadi 2 per 3 cup itu sekitar 55 gram kalorinya ada 182 dan ini ada informasi nutrisinya ya teman-teman ada total fat 1 red fat ada 1% untuk kolesterolnya 0 ya sodium nah teman-teman bisa baca dan ada fiber fibernya seratnya ini ada 15% dari serving size-nya ini ya serving size-nya maksudnya untuk penyajian kalau misalnya kamu makannya itu sekitar 2 per 3 cup dari gelas dengan ukuran 55 gram ya terus ada karbohidratnya juga sekitar 15% ya sugar sugar-nya tidak ada teman-teman 40 gram ya sugar untuk sekitar 40 gram itu gak ada keterangannya disini dan proteinnya ada 3% wow nah disini untuk potasium kalsium magnesium proporus ini ada nah yang bumbu tertarik disini dan lebih tertariknya lagi adalah nih keterangannya no add sugar no add sugar 100% alami jadi rumahnya itu di apa langsung diambil dari petaninya gitu ya terus tidak ada bahan pengawet no add preservatif dan yang uniknya adalah gluten free gluten free nah gluten free ini jadi kurma itu ternyata gluten free loh teman-teman dan keterangannya itu jelas terus ada websitenya juga terus ada barcode nya dan berarti kurma ini dibuat seprofesional mungkin ya teman-teman dan ada keterangannya tentang kurma kalas ini melt in the mold jadi melt it banget ketika dimakan katanya begitu kan terus juga ada lagi kalas ini dalam bahasa Perancis mungkin ya bahasa Inggris katanya sih kalas ini sangat lembut di teksturnya di mulut kita dan rasanya manisnya itu seimbang gak manis banget gak gak asem gak ya intinya yang namanya kurma kan identik manis tapi kadang ada kurma kalau terlalu manis itu kita jadi enek gitu nah ini tidak bikin enek katanya sih begitu dan diambil dari pertanian di Emirates kurma pertanian di Emirates ya dan ini bahasa mungkin bahasa kayak Jerman price boom gak begitu paham ya jadi mereka membuatnya dalam 5 bahasa ya Arab Inggris dan ini kalau teman-teman mengerti komen aja di bawah ya terus juga nama perusahaan juga ada perusahaannya alofaha.ie dan mereka juga punya instagram nanti kita akan cek ya di instagramnya dan ini alamatnya lengkap banget pabrik dari pengemasan kurma ini ya dan pastinya di United Arab Emirates oke untuk packaging boxnya bubun suka di nominasi warna hijau coklat desainnya ya dan ada apa mahkotanya ini jadi eklusif banget ya mereknya Death Crown oke kalau untuk packaging ini dulu ya reviewnya next kita akan langsung unboxing teman-teman sambil unboxing kita cerita-cerita ya jadi kurma ini karena makanan para nabi ya dan masyarakat Arab yang terbaik sebenarnya kurma ajwa cuman ajwa itu harganya lumayan tinggi ya oh iya mengenai harga ini menurut menurut worth it sesuai ya satu kilonya Rp70.000 teman-teman bisa belinya kalau di pakan baru namanya toko abadi di deket jalanangka harganya sih per hari ini bulan Maret ya 31 Maret tuh harganya Rp70.000 gak tau nanti bakal naik atau bakal turun walau alam jadi kita akan bukanya dari sini ya teman-teman jadi mereka udah menyiapkan cara membuka apa untuk membukanya jadi bener-bener rapi dan terkontrol banget ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim aduh telat banget baca bismillah jadi kita buka ikutin alurnya nah begini sobek disini terus kita bakal buka lagi nah ini dia teman-teman kurma 1 kg banyak ya teman-teman isinya teman-teman hampir lupa nah kalau untuk expirednya disini mereka produksinya tanggal 26 Desember 2019 expirednya tanggal 25 Juni 2021 namun jangan khawatir mereka sudah garansi ya katanya tidak ada bahan pengawet jadi masa simpan kurmanya cukup lama terus yang terpenting itu kurmanya sudah terdaftar halal di MUI Majelis Selama Indonesia jadi dalam bentuk labeling ya teman-teman ini nomor halal sertifikatnya jadi aman banget nah kita akan buka ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim jadi ini kurmanya baru kita akan membahas tekstur dari kurma ini apakah benar sih pecah di mulut ya kurma kalasnya kita cobain satu ya dan ngomong-ngomong tentang wabah covid katanya dengan kita mengkonsumsi kurma juga bisa ya menambah nutrisi di tubuh kita dan mudah-mudahan wabahnya tidak nempel ya selain mencuci tangan kita juga harus memenuhi nutrisi yang ada di dalam tubuh kita untuk antibody-nya nah ini teksturnya memang lembut ya teman-teman tuh bisa lihat sendiri dan bubun akan coba ya bismillahirrahmanirrahim yang namanya kurma kurma yang ori pasti ada bijinya bismillahirrahmanirrahim hmm hmm beneran enak enak banget kenapa memang betul pecah di mulut lembut rasa manisnya juga tidak terlalu manipas banget hmm bener bubun sampai menambah lagi tapi yang jelas kalau makan kurma disarankan menurut hadis nabi ya bubun gak begitu hafal ya teman-teman yang bubun tahu dari ustad dibilangnya kalau makan kurma ini jumlahnya mesti ganjir 1, 3 dan maksimalnya 7 satu hari gak boleh kelebihan ya teman-teman karena kalau kelebihan juga gak baik apapun itu oke untuk dari rasanya udah pas tibalah kita pada teman-teman tibalah kita pada kesimpulannya dari Death Crown kurma yang jenisnya kalas kalas dalam bahasa Arab itu kalau gak salah sih artinya baik ya tapi kalau misalnya salah arti bubun mau koreksinya teman-teman yang udah paham bahasa Arab kesimpulannya packagingnya bubun suka gitu ya simple dan ini bagus banget buat kamu kasih ke teman-teman kamu sebagai hadiah buah tangan karena packagingnya bagus ya terus sebagai selebaran nanti bisa dijadiin parcel juga packagingnya keren eklusif simple eklusif dan ada mahkota pangerannya ini kampungnya si bro paza ya teman-teman yang belum kenal bro paza cek aja di IG-nya insya Allah kenal terus untuk rasa kurmanya memang benar pecah di mulut tidak terlalu manis dan gak ngebosenin kalau misalnya bubun makan yang pengen makan terus tapi kita tidak boleh terlalu banyak ya dan arti maksimal itu 7 7 kurma 1 hari packagingnya oke rapi terus tersistem ya kalau menurut dan rasanya juga oke dan harganya worth it dengan packaging seperti ini harga kurma kalas Rp70.000 itu adalah wajar banget ya Rp70.000 sekilo terus bubun suka rasanya juga pas oke teman-teman semoga bermanfaat oh ya bubun depo juga nih instagramnya apa sebenarnya bubun pengen tau nih instagramnya dari deadkronwae kita bakal cari ya instagram deadkronwae oke nah dapet ketemu nih teman-teman eh gak ding deadkron UAE dia tidak menggunakan ini sih kalau disini tidak ada spasinya keren keren nah ini dia nih deadkronwae nya IG nya mereka juga suka share resep-resep ya resep-resep sehat dari kurma nah ini dia oke teman-teman untuk reviewnya sekian dulu ya semoga bermanfaat buat kamu yang lagi nyari kurma gitu ya kamu langsung aja ke abadi nah ini toko abadi pekan baru tuh nah disini ada informasinya jam istirahat pas lepon lengkap banget oke oke teman-teman seperti biasa jangan lupa ya subscribe channel resep Mepem Bubum biar kamu gak ketinggalan info-info kesehatan resep-resep sehat terbaru dari Bubum semoga informasi ini bermanfaat menambah referensi kamu dalam membeli kurma jenis kurma kan ada banyak ada kalas ada ajwa nah kalas ini termasuk terjangkau kalajwa itu lumayan mahal ya teman-teman sekilonya bisa sampai 200 ribuan ya namun kalau ada budget ya memang ajwa the best karena ajwa itu adalah kurma nabi oke sampai jumpa di next video assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati